hi guys kita mau nyari buah akam dan aku udah jauh-jauh kesini untuk nyari dan ini pohonnya guys buah akam adalah buah salah satu buah endemic dari Kalimantan barat ya dan buahnya hampir atau mirip banget dengan buah salak tapi rasanya berbeda dengan buah salak dan ini pohonnya guys kita mau nyari dulu guys ini pohonnya pohon dari buah akam yang aku cerita tadi dan ini udah ada buahnya kita langsung emang dari batangnya emang agak mirip seperti buah salak ya guys berduri juga tapi rasa dan isinya sangat berbeda nanti kita review atas ya guys selamat menikmati guys ini dia nih buah akam yang aku ceritain tadi mirip banget ya dengan buah salak tapi isi dan ini rasanya berbeda rasanya kecet banget guys dan biasanya buah ini udah udah langka banget ya karena hanya terdapat di daerah terpencil atau di hutan Kalimantan dan tidak diperjual belikan ya jadi enggak sampai ke kecamatan udah abis dimakan masyarakat di desa dan rasanya lebih nikmat atau enak kalau ditambah garam atau apa namanya masako ya Biasanya dicocok sama masyarakat sini terus dimakan begitu saja ya jadi seperti apa isinya nanti kita lihat tapi aku udah ngerasain satu kali ya itu agak kejut banget kemarin tuh sempat dikasih sama teman-teman sini kirain tadinya tuh buah salak gitu dan ternyata rasanya kecet banget guys aku mau coba satu ya buah akamnya kalau kawan-kawan sih teman-teman di sini biasanya makanya dibuat rujak gitu jadi makannya dicocok dengan sambal atau dipakai garam atau masak tapi dimakan gitu gitu aja sih bisa tapi rasanya agak sedikit juga tapi kalau udah sering makan sih enak sih sebenernya makanya kawan-kawan itu biasanya makanya dipakai sambal atau ditaruh masaku biar lebih nikmat gitu ya 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 Terima kasih.